Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini Admin kembali update ke teman-teman semua terima kasih yang selama ini masih setia bersama Maman Channel Production dan mohon maaf ya satu minggu terakhir kita update videonya tentang musik ya Alphanada dan hari ini Alhamdulillah video-video Alphanada sudah selesai teman-teman ya dan hari ini Admin akan panen timun dan timunnya admin akan bawa ke sana ya ke Big Boss Alphanada sekaligus kita store video teman-teman nah bagi teman-teman yang komentar katanya waktu itu ini konten pertanian atau konten hiburan bisa teman-teman lihat di nama channel admin ya nama channel admin ini Maman Channel Production yang artinya ini adalah channel for orangan yang mana channel ini sesuai dengan aktivitas kita ya aktivitas adminnya nah untuk pekerjaan admin sendiri pekerjaan admin adalah petani ya bisa dicek KTP KTP admin itu pekerjaan petani ya nah selain bertani admin juga ada kreativitas lain yaitu tahun 2019 membuat akun youtube dan Alhamdulillah sampai saat ini 2024 masih update terus di youtube teman-teman ya nah untuk riwayatnya akun admin ini tadinya video hiburan ya dari panggung ke panggung ya tahun 2019 kita membuat videonya di Serang Banten ya dan 2020 ada COVID kita kembali ke Lampung ya ke kampung halaman dan admin lanjutkan di konten pertanian jadi itu riwayatnya teman-teman ya awalnya channel ini adalah channel hiburan gitu ya nah setelah COVIDnya usai hiburan dibuka lagi maka kita kembali update ataupun merekam acara hiburan teman-teman ya nah teman-teman untuk hari ini admin hanya update panen timun polybag ya supaya terpenuhi tanggung jawab admin yang mana admin waktu itu kan membuat konten dari awal ya awal pembuatan media tanam polybag ini kita update informasinya ya pupuk dasar dan lain-lain kita update nah ini seperti ini untuk update terbarunya teman-teman ya ini sekarang sudah berbuah nah untuk yang di nyinyir waktu itu teman-teman ini yang waktu itu dipangkas pucuk teman-teman ya nah sekarang seperti ini kondisi batang bawah seperti ini ya besar hampir sebesar jempol ya untuk besarnya ya nah bisa teman-teman lihat nah untuk update-nya seperti ini teman-teman ya ini salah satu cara agar merimpunkan tanaman timun yaitu dengan memangkas pucuk dengan harapan tumbuh tunas air nah tunas air nantinya akan menjadi batang utama nah riwayat yang dipangkas pucuk waktu itu ini ya disini waktu itu dipangkas pucuknya dan sekarang tunas air ini sudah menjadi batang utama yaitu tiga pohon teman-teman ya dan tunas air ini besar ya sudah besar sekarang seperti ini teman-teman nah ini yang admin pegang ini benihnya teman-teman ya nah benihnya kita menggunakan benih timun mira teman-teman nah ini admin juga megang penggaris teman-teman ya penggaris ini tujuannya untuk testimoni ke teman-teman berapa panjang untuk ininya untuk timun polybag kita ini karena di media polybag kan tentunya berbeda ya dengan tanah langsung ya kita akan buktikan testimoninya ke teman-teman ya untuk benih timun mira ini seperti apa ketika ditanam di polybag teman-teman ya nah sekarang kita ukur teman-teman untuk panjangnya ya kita langsung di lokasi ini mengukurnya nah ini kita ukur disini mencapai 26 cm nah seperti ini teman-teman jadi untuk panjangnya timun mira F1 ini 26 cm teman-teman ya nah ini ini update terbarunya teman-teman ya untuk tanaman admin seperti ini dia ini nyata ya dan ini kita melakukan pemaninan yang kedua teman-teman Alhamdulillah sudah panin kedua untuk tanaman timun mira media polybag teman-teman ya nah bagi teman-teman yang mungkin mau mencoba menanam benih timun mira ini bisa cek produknya ya di video ini nanti kita akan update untuk produk dari timun mira ya di sebelah sini klik aja disini nanti ada toko yang menjual ini ya menjual benih timun mira F1 teman-teman nah untuk kualitas buah seperti ini ya panjang dan besar ya meskipun ditanam di media polybag teman-teman nah ini ada beberapa lagi yang akan admin petik teman-teman dan ini juga admin waktu itu kita melakukan live streaming ya waktu itu ini agak bengkok ya tapi setelah besar dia lurus teman-teman ya nah ini seperti ini nah teman-teman untuk yang masih kecilnya seperti ini ya untuk timun mira teman-teman ini yang akan lurus teman-teman ya seperti ini nah untuk tanaman timun kalau sudah berbuah seperti ini perlu ditambahkan kalium dan kalsium ya supaya buahnya ini maksimal ya tentunya ditambahkan pospat juga nah untuk kualitas dari timun mira F1 ini bisa teman-teman lihat ya ini dua-dua ya buahnya teman-teman nah seperti ini ya ya seperti ini teman-teman untuk buah timun mira ya alhamdulillah lebat teman-teman nah ini yang sudah kita petik teman-teman ya ini sudah dipetik teman-teman nah ini untuk buahnya update terkininya ya ini kita kita petik teman-teman ya untuk petikan pertama waktu itu dan ini buah-buah susulannya sudah banyak lagi teman-teman ya nah jadi seperti ini untuk perkembangan terkininya tanaman timun mira teman-teman dan untuk yang di polybag ini karena sedikit kita tidak spray dengan pungisida teman-teman ya kita sekaligus uji coba ternyata memang walaupun tidak dispray dengan pungisida alhamdulillah masih aman ya kalau kita menggunakan pupuk organik ya nah teman-teman sekarang kita lanjutkan untuk pemetikannya ya karena judul thumbnailnya kita melakukan panen timun ya nah ini kita petik lagi teman-teman untuk timunnya ini insya Allah kita mau bawa ke sana ya ke big boss alfanada ya om predi teman-teman alhamdulillah ya kita dikasih job ya untuk ini membuat video ya mendokumentasikan acara lift panggung ya di itu di Wairatai teman-teman kabupaten pesawaran Lampung teman-teman ya dan ini kita akan bawa ke sana karena videonya om predi juga melihat ya video-video admin ini jadi kita kasih cicip ya nah teman-teman bagi teman-teman yang masih mungkin keberatan gitu dengan konten-konten hiburan di channel ini ada playlistnya ya kita siapkan playlist jadi untuk konten-konten lift download ada playlistnya gitu kalau untuk pertanian ada playlistnya teman-teman ya nah kalau untuk timun juga ada playlistnya teman-teman ya judul playlistnya itu budidaya timun teman-teman ya nah jadi kalau untuk yang budidaya timun khusus untuk timun teman-teman ya video-video timun semua nah teman-teman jadi untuk kesimpulannya pada video hari ini kita ukur kualitas timun dan kita kasih testimoni untuk tanaman timun di polybag teman-teman ya dan hasilnya alhamdulillah luar biasa ya walaupun kita menanam di polybag tapi terbukti untuk timun mira ini ya timun mira F1 dari ini ya PT Agri Makmur Pertiwi ya ini untuk panjangnya terbukti ya 26 centis tengah bahkan hampir 27 teman-teman ya nah ini untuk ukurannya hampir 27 centis teman-teman nah seperti ini nah untuk teman-teman pemula kalau untuk dijual yang bagus itu yang seukuran ini ya ukuran 6 atau 7 per kilonya ya atau lebih bagusnya 8 lebih larisnya isi 8 per kilonya teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini video ini tidak diedit ya ini hanya update saja untuk panen timun media polybag ini petikan yang kedua teman-teman ya dan masih ada beberapa yang belum admin petik oke teman-teman untuk video kali ini sampai disini saja admin akhiri wabilahitabikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati